Intro Tulah keempat, lalat pikat Menurut Taurat, sebelum tulah yang ketiga berakhir, Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat. Tulah yang keempat adalah munculnya ribuan lalat pikat yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Pikat adalah lalat yang berukuran besar, yang suka menghisap dan menjerat darah, termasuk manusia. Hewan ini, khususnya yang betina, senang berkerumun di sekitar tubuh ternak, menunggu kesempatan untuk hinggap dan menghisap darah. Gigitan pikat sangat menyakitkan, terutama spesimen yang berukuran besar. Kebanyakan spesies proboscid berlidah pendek menggunakan rahang yang menyuruh perai pisau, gunting untuk mencabit atau menghis-nghis daging mangsanya. Ada binatang yang diketahui kehilangan sampai 300 mm darah dalam sehari karena dihisap oleh lalat pikat. Keadaan ini sangat melemahkan dan bahkan membunuh hewan itu. Tulah ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk mempermalukan orang Mesir dengan dewanya sendiri yang bernama Baal Zebub. Baal Zebub sering digambarkan sebagai dewa lalat, yaitu dewa keseburan dan kelimpahan. Dengan begini, seolah-olah dewa mereka sendiri yang menyaksa kaum yang menyembahnya. Hal ini sebagai teguran dari Allah bahwa mereka tidak dapat bergantung pada dewa-dewa mereka untuk menyempatkan diri dari azab Tuhan. Tulah kelima, Penyakit Sampar Pada Ternak Setelah peringatan kembali diabaikan, tulah kelima pun disebarkan. Tulah sampar ini meluputi seluruh ternak yang ada di negeri Mesir, sehingga seluruh ternak orang Mesir mati. Namun, seluruh ternak-ternak Israel yang diam di negeri Gosien tidak ada yang mati sama sekali. Salah satu cara pendularannya adalah melalui gigitan kutu tikus atau kontak langsung dengan jaringan atau cairan tubuh hewan yang terkena sampar. Tikus, anjing, tupai, marmut, kucing, rusa, kerinci, unta, dan domba adalah hewan-hewan yang berperan sebagai perantara. Sementara, perantara wabah yang paling sering adalah kutu yang biasanya ada pada tikus. Ketika kutu tersebut menggigit kulit hewan atau manusia dan menghisap darah dari tubuh inang, maka pada setelah bakteri keluar dari kerongkangan kutu dan masuk ke kulit. Selanjutnya, bakteri akan menyerang kerenjar getah bening hingga menyebabkan bagian ini mengalami peradangan. Dari sini, penyakit pes dapat menyebar ke organ tubuh yang lain. Tulah keenam, Barah Taurat menjelaskan hal ini dalam dua kitab yang berbeda. Yaitu, Lalu, mereka mengambil jaga dari kapur pelaburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian, Musa menghamburkannya ke udara. Maka, terjadilah barah yang memecah sebagai gelombung pada manusia dan binatang. Barah yang dimaksud di sini, kemungkinan adalah sejenis antraks pada kulit. Yaitu, sejenis bisul bernanah yang jika mengelupas membentuk gelombung-gelombung dan menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepalanya. Selain mempermanukan para ahli sihir Mesir, kondisi ini juga menghina setidaknya kekuatan tiga orang dewa kesembuhan atau kesehatan Mesir, yaitu 1. Serapis, yaitu dewa yang bertugas menyembuhkan sakit 2. Thoth, yaitu dewa berkepala burung, ibis, yang mengurusi inteligensia yang berhubungan dengan medis 3. Emhotep, atau dewa obat Mesir Para ahli sihir pengikut Emhotep, biasa mempergunakan krisel sihir dan jampi-jampi Isis untuk memanggil Sekhmet, yaitu Dewi yang berdaulat atas berbagai penyakit. Namun mereka tidak mampu menangani penyakit ini, karena kondisi yang sedemikian parah inilah yang menjadi alasan mengapa para ahli sihir Mesir tidak dapat menghadap Fir'aun. Sebuah nana yang digeberkan dalam kitab keluaran 9, ayat 11, yang artinya Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Karena barah-barah itu Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir 7. Hujan es Lalu Musa mengururkan tongkatnya ke langit Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyembar ke bumi Dan Tuhan menurunkan hujan es meneputi tanah Mesir Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri Mesir Sejak mereka menjadi suatu bangsa Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang Di seluruh tanah Mesir Dari manusia sampai binatang Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang Ditimpa binasa oleh hujan itu Dan segala pohon di padang ditumbangkannya Di Mesir, hujan adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi di masa itu Bahkan Herodotus mengatakan Pada masa pemerintahan Samenitus Mesir melihat keajaiban yang luar biasa Ada hujan di tebang Mesir Suatu keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya Dan yang sebagainya ditegaskan Teben sendiri Tidak pernah terjadi sejak itu Di bagian Mesir yang lebih tinggi Tidak pernah turun hujan Tetapi pada periode itu Hujan turun drastis Lutrak juga mengatakan hal yang senada Yaitu Di Mesir tidak ada kelompokan udara Yang pernah terkondensasi menjadi hujan Namun pada saat kekuasaan Firawan yang satu ini Hujan tidak hanya turun dengan deras Melainkan juga hujan es Yang disertai dengan guntur dan kilat yang menyambar Tentu saja hal ini menjadi fenomena alam Yang sangat meningkat buat mereka Lalu dimanakah keberadaan Dewinut? Dewinut adalah penindung langit dan cuaca Dan dalam kesenian Mesir Dia didambangkan sebagai wanita yang merangkul bumi Dengan bintang di atas punggungnya Dan bumi di bagian bawah perutnya Dia adalah istri Osiris Penguasa atas ledang dan kesuburan Sekaligus Ibu bagi Dewa Dewi lainnya Seperti Hathor Seth Isis dan Neptis Selain Nut Banyak lagi para Dewata yang bertugas memulai hal kesembangan langit dan bumi Seperti Su Dewa Angin Dan Horus Dewa Langit Mesir Selain itu ada lagi Isis dan Seth Yang bertugas menjaga panen Semua Dewa Dewi ini terdiam Tak mampu melakukan apapun Untuk menyelamatkan negeri yang seluruh pemeja mereka Harusnya Hal ini menjadi bahan renungan Untuk Fir'aun Dan pengikutnya Namun ternyata Mereka masih sejaman tentang Musa Anisalam dan pengikutnya Terima kasih telah menonton